Ridwan Kamil mengungkap alasannya masuk Golkar Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat itu sempat menggegirkan panggung politik tanah air lantaran keputusannya masuk partai berlambang beringin Sang Gubernur Jawa Barat itu membeberkan alasan dirinya masuk ke partai yang diketuai Erlangga Hartarto Ia sebelumnya sempat menjadi incaran banyak partai politik dan mendapat tawaran untuk bergabung Namun akhirnya sikap politik Emil berlabuh dengan jas kuning berlogo pohon beringin Lantas, apa alasan Emil masuk Golkar? Golkar simbol partai terbuka Alasan pertama bergabungnya Kang Emil ke partai Golkar karena dirinya merasa cocok dengan partai tersebut Menurutnya partai Golkar merupakan simbol partai terbuka Golkar institusi terhormat Alasan kedua Ridwan Kamil masuk Golkar karena menurutnya Golkar merupakan institusi terhormat Dalam pandangan Kang Emil Golkar memiliki sejarah panjang kader-kadernya banyak yang berkualitas Ketika kader-kader partainya berkualitas maka yang akan diuntungkan adalah bangsa Indonesia Karena berkaitan erat dengan pengambilan kebijakan partai yang menyangkut hajat hidup orang banyak Ujar Kang Emil Kedekatan Kang Emil dengan Erlangga Salah satu alasan lainnya Ridwan Kamil masuk Golkar karena ia memiliki kedekatan dengan Menteri Perekonomian Erlangga Hartarto Yang juga sebagai ketua umum partai Golkar Menurut Kang Emil komunikasi yang sudah terbangun dengan Erlangga Hartarto sejauh ini sangat baik Bahkan ia sering berdialog dengan Erlangga berbincang perihal ekonomi Selain itu Kang Emil mengatakan sisi kemanusiaan Erlangga yang membuat hatinya tergugah Saat saya mendapat musim bapak Erlangga beberapa kali berbela sungkawa kepada saya Yang ketiganya hubungan komunikasi dengan Erlangga sangat-sangkawa kebaikan Bersama saya, musim bapak Erlangga berbincang perihal ekonomi Bersama saya, kemanusiaan hubungan dengan Erlangga yang sangat-sangkawa kebaikan Saya apresiasi Jadi, berbicara semua makin hati yang berbicara kemanusiaan yang berbicara Itulah beberapa alasan Ridwan Kamil masuk Golkar yang menggegetkan panggung politik tanah air menjelang pemilu 2024 Haji Herapan Rakyat Online